dan sudah ada buahnya ini ini saya sudah ambil ya saya anggap ini sehat ya dan disini saya pilih yang ada buahnya ini teman-teman supaya nanti kalau teman-teman terbanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel ini yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan kami selama berada di negara tewan ini kegiatan kami selama disini ya tentunya seperti di video-video kemarin yaitu perkebunan teman-teman perkebunan kuih, perkebunan markisa, perkebunan papaya dan juga kami menyajikan beberapa tanaman lain yang sekiranya kami anggap bermanfaat buat khususnya para sobat tani semuanya tidak berlama-lama karena hari ini kita ingin memperlihatkan ke teman-teman cara ya cara stick atau memperbanyak salah satu jeruk yang ini sangat menarik di beberapa video kita kemarin kita sudah sajikan ke teman-teman yaitu jeruk nagami nah jeruk nagami ini cukup unik dan banyak teman-teman tabu lampot ya pencipta tabu lampot begitu merekomendasikan untuk budidaya jeruk ini karena jeruk ini selain untuk buahnya segar baik untuk kesehatan ini juga bisa menambah nuansa atau keindahan pekarangan rumah kita teman-teman saya berada di samping kontrakan saya ini teman-teman di lan perkebunan ini di samping kontrakan saya ini juga ada yaitu jeruk ya disini lumayan banyak ini mungkin ada lebih kurang lima ratusan lima ratus pohon teman-teman keliling di perkebunan ini tapi jeruk nagami ini ada di depan sana saya sengaja disini karena nuansanya saya pikir lebih alami lebih terkesan perkebunannya oke kita langsung aja karena medianya sudah kita siapkan jeruk nagaminya ini teman-teman ini pemiliknya sendiri yang bilang ini sudah 20 tahun lebih yang kita pernah lihat kemarin kita petik buahnya teman-teman ini memang terlihat sudah tua ya kemarin dipangkasin karena sudah rimbun begitu ini rantingnya juga ada yang mati jadi tumbuhnya itu dipangkal-pangkal batangnya ini seperti inilah jeruk nagami yang kita mau perbanyak nih nah informasi juga kalau jeruk di Taiwan ini untuk jeruk itu banyak di daerah namanya Yilan teman-teman di daerah Yilan ya untuk jeruk nagami ini banyak di tanam di sana nah ini sudah ada media yang saya siapkan pertama-tama kita siapkan sebelum untuk memperbanyak jeruk nagami ini dengan cara disetek yaitu kalau bisa botol plastik teman-teman kalau bisa botol plastik agar pada saat jeruk nagami ini sudah tumbuh akar begitu kita lebih mudah mengontrol pertumbuhan akarnya yang kedua plastik seperti ini untuk kita gunakan menutup jeruk ini nantinya seperti ini cuma ini kurang panjang ini saja kalau teman-teman pada saat memperbanyak tanaman jeruk nagami ini sebaiknya menggunakan plastik disini ada air mineral nah disini untuk peransang peransang akar ini ada bawang ya teman-teman bisa gunakan bawang ataupun pisang seperti ini ataupun mungkin lidah buaya ya sebaiknya itu sebenarnya lidah buaya tapi karena disini saya tidak temukan lidah buaya akhirnya saya gunakan yang dua jenis ini antara pisang ataupun dengan bawang putih ini teman-teman sudah ada gunting pisau dan tentunya kompos ya ini juga sebaiknya kalau tidak ada sekam arang sekam begitu ini kompos dan sudah saya berikan air sedikit seperti ini nanti kita gunakan untuk jeruk nagami ini tumbuh di media ini oke kita langsung ke cara pemilihannya cara pemilihan ranting yang baik ini tentunya kita pilih dari yang sehat teman-teman dari yang sehat bebas hama begitu karena teman-teman bisa lihat mana yang terlihat lebih segar tinggal digunting atau diambil saja dengan cara teman-teman nah disini juga sebaiknya pada saat kita perbanyak ini tentunya harus kita pilih dari yang indukan sudah mau produktif karena kalau kita tanam dari biji itu lama sekali teman-teman ini sudah yang kita pilih yang ini saja yang sudah ada buahnya ini ini saya sudah ambil biasa anggap ini sehat dan disini saya pilih yang ada buahnya ini teman-teman supaya nanti kalau teman-teman perbanyak tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk jeruk ini berbuah caranya kita tancapkan kita tancapkan saja dulu ini di bawang ini ataupun pisang ini caranya ini kita sebaiknya runcingkan sebenarnya ini baiknya juga dikasihkan tepung teman-teman diolesin tepung di seputar ujung jeruk ini 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 cuma ilustrasi karena kan tidak harus selalu menggunakan pisang ataupun bawang bisa teman-teman gunakan itu lidah buah karena lidah buah ini sangat baik untuk merangsang pertumbuhan akar caranya tinggal kita tancapkan seperti ini seperti ini modelnya lalu kita ambil pupuk kompos tadi agar pertumbuhannya lebih baik sebaiknya ini pupuk komposnya kita padatkan teman-teman media tanamnya ini kita padatkan agar setekan jeruk enagam ini bisa tumbuh dengan baik tidak gampang bergerak maksudnya ini kita padatkan jika sekam atau kompos teman-teman sudah basah begitu tidak perlu disiram dengan air cukup dipadatkan seperti ini dan untuk budidaya seperti ini itu baiknya kita pilih dari yang sudah siap berbuah atau bahkan yang sudah berbuah karena sekali lagi seperti saya sampaikan tadi karena kalau kita menanamnya dari biji itu sangat memerlukan waktu yang lama untuk berbuah ini teman-teman setelah seperti ini nanti kita tutup dengan menggunakan plastik ini ini saja plastiknya ini kurang panjang teman-teman setelah itu teman-teman bisa ikat dengan menggunakan karet biasa seperti ini kita ikat nah setelah itu kita diamkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari selama lebih kurang 3 atau 4 minggu nah kenapa kita menggunakan botol yang transparan agar pertumbuhan akar ini mudah dipantau seperti saya sampaikan tadi agar kita lebih mudah mengontrol tanaman jeruk nah jeruk ini teman-teman setekan kita ini selama dia belum mengeluarkan akar sebaiknya teman-teman jangan pernah membuka plastik penutupnya ini dan jika media komposnya ini basah tidak perlu disiram air lagi teman-teman teman-teman jangan lupa memberikan lubang-lubang di bawah botol plastik ini teman-teman ya jadi kita bungkus seperti ini modelnya lebih kurang seperti ini kita tunggu sampai 3-4 minggu setelah kelihatan akarnya begitu sudah kita bisa buka plastik penutup jeruknya ini teman-teman seperti ini gambaran sedikit untuk budidaya atau setek jeruk nagami nah setelah seperti ini kita simpan di tempat yang teduh yang sejuk jika akarnya sudah terlihat nah teman-teman sudah bisa melepas plastik penutup atau plastik ungkup ini teman-teman seperti itu oke saya pikir video kita kali ini cukup ya semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan nanti kita pantau lagi di hari-hari selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati